Halo selamat siang kawan-kawan sekarang saya lagi ada di Hotel Stun Kuta ya lokasinya ada di seberang pantai Kuta ya saya mau mereview hotel ini ya oke dari pintu masuk tadi ini sekarang saya berjalan ke dalam ya ke dalam nih saya melihat rombongan tur dari negara mana ya dari fishnya ini dari India nampaknya ini dari India ras ras kau kosoid kali ya ya ras India oke saya masuk untuk basementnya ada di sebelah kanan sana ya tadi saya masukkan kendaraan saya ke sebelah kanan dilengkapi juga dengan eksavator lips lips spot lips lagi oke ini tangganya aja indah banget ya oke saya mau ke arah pull tapi sambil melewati bagian resepsionis oke kebetulan siang ini saya ada janji sama GM nya Pak Franklin saya diundang sama Pak Franklin ke hotel ini dan saya diberi kesempatan kepada beliau untuk membawa keluarga untuk bisa berenang di pool Hotel Stun ya jadi alhamdulillah terima kasih undangannya Pak Franklin mudah-mudahan hotelnya semakin ramai pengunjung ya nah di titik sebelah kanan itu adalah restorannya ya ini mayoritas pengunjung adalah wisatawan asing ya dan hotel ini hotel bintang 5 ya jadi tarif per malam ya ini jutaan rupiah angka pastinya saya cek dulu di google map 2.215.000 rupiah ya tanggal 16 17 Juni 2024 ya itu tadi tarif dari hotel Stun ini ya oke nih istri saya manggilin ngapun dah ini anak saya malah udah sampai sana ngapun dah apa dan sekarang ini ini posisi saya ada di bagian lobi ya bagian lobi ini saya akan berputar mengitar oke indah sekali ya halo mas jupan gimana berenangnya menyenangkan ya ini anak saya ya anak saya senang banget diajak berenang sudah lama kami tidak berenang di kolam renang ya ini pas kebetulan ya ini anak perempuan saya akhirnya mau ikut turun ke bawah ya hahaha anak yang anak saya yang lagi lagi udah mulai kedinginan hahaha ya disitu aja mas apa namanya biar angkat mas eh jangan naik ke atas eh kamu basah basah jangan kasih anduk dulu jangan naik eh nggak naik nggak naik kamu badannya basah sudah dibawa aja nanti kalau udah dikasih anduk baru kamu naik kalau udah dikasih anduk sama mbaknya nanti kamu boleh naik karena belum ada anduknya nih tampilan dari dari sini ya ke atas ya lekak lekuk ya bagus ya kawan-kawan ya oke oke yang bagian sini ini seperti lingkaran ya nah ini ada jembatannya ini saya harus hati-hati saya harus hati-hati megang HP dikarenakan kalau nyemplung HPnya nyemplung wah berhabi oke ini ada jembatannya hah rasanya kayak di pulau kayak di pulau utar sendiri kawan hah oke anak saya minta diajak ke toilet ya dan ini toiletnya unik banget ini kan kalau mau menang toiletnya malah dibawa jadi toiletnya malah lebih rendah dibandingkan sama pulnya hah wah bisa lebih dari 10 meter ini nampaknya wah luar biasa ini pulnya ini apa namanya toiletnya malah dibawahnya pul oke oke lebih rendah ya dibandingkan pulnya ya oke 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 kawan-kawan baru saja saya diberikan sama pramu saji siapa tahu ada paket yang hendak saya ambil ya ini dari kitlab ya kitlab olde menu oke olde menu ini kiddy garlic spread oh ini menu makan untuk anak-anak ya 30.000 angry bird 75.000 ini roast chicken breast roast panggang chicken ayam breast breast itu apa ya lupa saya vegetable sayuran french fries or potato emas ini makanan Perancis yang ee kentang di panggang ya fogon legon chicken nugget with french fries and tomato ketchup ee chicken nugget ayam chicken chicken nugget ayam nugget dengan gorengan tomat kecap nemo 75 wah saya makan beginin apa bisa ya hahaha oke yang kedua ini saya juga di tunjukkan pulbar menu pulbar menu untuk harganya untuk lokal orang kaya ini ya kebelilah ya dari harga 255.000 ah ratusan ribu lah ratusan ribu wah 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 kalau saya sih minumnya biasanya minumnya cendol ya kalau minum beginian mungkin saya perutnya nggak nerima ya mencret ya hahaha biasa perutnya anak desa jadi kebiasaan minumnya yang tradisional ya minumnya jamu kunyit jahe wah ini ada yang mahal banget nih korefin premium selection penfold cs henry series wah ini menu australia ini ya wah saya mah nggak biasa makan beginian apa namanya saya kawan makan bakso miayam lalapan kecel soto wah itu yang bisa diterima sama perut saya yang nama-nama aneh-aneh kayak gini sih wah perut saya bisa nerima apa enggak hahaha apalagi harganya ini harga high ya ya maklumlah hotel hotel bintang 5 wah ini tadi wah banyak banget yang 2 3 2 2 2 2 Terima kasih.